Bagi paradigma politik sekarang itu, visi-visi itu nggak penting karena toh jadipun nanti tidak seluruhnya dilaksanakan. Atau bahkan tidak dilaksanakan. Yang paling penting bagi kita sekarang ini, apa manfaatnya buat kita? Begitu ya. Kan itu pandangan sekarang. Apa manfaatnya buat kita? Ketika kita pilih, apa yang dia berikan untuk kita? Ini yang sekarang jadi bahaya. Misalnya nanti ada dua calon, tiga calon, kita berah sama-sama. Atau bahkan seperti yang dibilang Amri. Kita hadirkan mereka di forum terbuka, kita bedah visi-visinya di situ. Berani nggak mereka? Yakin nggak berani. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada. 126 FM, salah cerasi suara, satu kata pun mengenapasti selalu di hati. Ya, salah-salah dimanapun Anda berada, kembali kami hadir di acara ngopi, ngobrol pilkada. Kali ini melihat pilkada dari perspektif panah muda. Tadi sudah kita sampaikan, di sini ada Wadi Al-Rasid dari Madinah Kerah, dan ada Khairul Amri Rambeah dari BEMS se-Manteling Natal. Tadi kita sudah berbicara sedikit bagaimana para anak muda ini melihat para calon yang ada, dan seperti apa yang idealnya bagi mereka. Termasuk juga kemungkinan mahasiswa akan mengadakan ujian asan dengan para calon nanti yang telah ditapkan oleh KPU. Dan kita lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Saya mau mulai dulu, Wadih dan Amri. Ini melihat komposisi calon kita yang sekarang. Yang kalau boleh saya lihat, itu tidak menjadi representasi mandeling Natal dengan catatan bahwa mereka tidak berdomisili di sini. Kita tahu ada Pak Sayepullah, yang mungkin baru dikenal oleh masyarakat luas, itu setelah Pilek kemarin. Kemudian ada Pak Harun Mustafa Nasution, yang sebelumnya juga, sebelum Pilek 2019, kita hampir tidak pernah mendengar nama beliau ini di peta perpolitikan. Begitu juga dengan Ipan Iskandar, yang kita tahu setelah sempat di 2019 kemarin, namanya kembali muncul, tetapi kita tahu sendiri bahwa Pak Ipan Iskandar ini orang yang berdomisili di Medan. Yang menarik satu lagi, Pak Harun Mustafa kabarnya akan akan menggandeng. Meskipun punya Marga Nasution, tetapi tidak tinggal di sini, tidak berdomisili di sini. Ini bagaimana para anak budang menyikapi hal ini? Apakah memang kita kekurangan pemimpin di daerah ini? Atau memang kita sudah tidak percaya lagi dengan orang-orang yang berada di kabupaten kita ini? Atau yang berdomisili di kabupaten Natal ini? Kita mulai dulu dari Wadi. Kalau saya memandang, situasi politik yang seperti ini tercipta karena yang pertama kita bahas tadi. Sebenarnya di Mandeling Natal, kita banyak punya tokoh-tokoh potensial, kita banyak punya tokoh-tokoh politik yang sebenarnya punya kapasitas dan layak untuk itu. Tapi ada satu kekurangan. Yang pertama mungkin, tidak punya kedekatan dengan unsur pimpinan pusat partai politik. Yang kedua, tidak mempunyai istitas yang cukup. Tapi kalau secara integritas dan kapabilitas, sebenarnya kita cukup punya banyak tokoh-tokoh seperti itu di Mandeling Natal. Akhirnya, situasi politik yang terjadi seperti sekarang ini menciptakan hal-hal baru. Akhirnya, apa istilahnya kalau barangnya? Impor. Kita harus impor. Karena kita tidak punya tokoh yang... Ada sebutnya sekarang paket Medan. Paket Medan ya. Blok Medan ya. Kita harus kirim paket dari Medan ke Madinah. Karena di Madinah kita punya tokoh, punya integritas, tapi istitasnya tidak cukup. Kalau taruh di perhelatan politik sekarang ini kan, yang nomor satunya itu istitas. Ya, begitu ya. Istitas dulu, bukan integritas atau apa yang lain. Ini mungkin sesuai kata Arki Yur ya. Kenapa ada parliamentary shot katanya? Biar ada harga kursi. Iya, benar. Jadi itu yang buat parliamentary threshold itu diciptakan sesusah itu mungkin karena dorongan supaya ini jadi mahal. Dan tidak begitu banyak orang yang akan bertanding. Jadi, kalau lah yang seperti ini terjadi, misalnya tadi apa tadi? Paket Medan ya. Paket Medan. Paket Medan. Datang ke Madinah, tentu belum benar-benar paham situasi yang ada di Madinah. Belum benar-benar paham kultur berpolitik di Madinah. Nah, kemudian mereka datang. Apa sih yang mau mereka buat? Apa sih yang mereka pikirkan? Sehingga mereka begitu ingin datang ke Madinah Natal. Tentu satu hal yang membuat itu. Mereka yakin, mereka punya istitas yang cukup untuk Madinah Natal. Semata-mata hanya itu. Semata-mata hanya itu, kalau pandangan saya. Kalau dari perspektif mahasiswa melihat calon-calon kita ini ya, yang tadi kita sebut bersama dengan sebutan Paket Medan dan segala macamnya. Nah, kalau menurut saya Bang, selain yang disampaikan Bang Wadi tadi, isi tas, baru saya ingin menambahi kedekatan dengan elit politik tadi. Seperti itu kan. Itu sangat mempengaruhi. Jadi, benar yang dibilang Bang Wadi juga sangat banyak toko-toko yang sangat relevan, bahkan bisa kita jadikan sebagai leader kita di sini. Tapi tinggal lagi, selain kekurangan isi tas tadi, kurangnya jejaring tadi dengan elit politik tadi. Karena kita tahu politik ini kan dinamis. Biasanya dari yang paling pusat itu kan sudah mengkontrol untuk sampai ke daerah. Begitu Bang. Bagaimana caranya? Biasanya teori politiknya seperti itu. Jadi, sebenarnya inilah catatan yang menjadi kendala bagaimana bisa kesejahteraan itu tercapai. Sementara banyak kita lihat calon-calon yang muncul itu belum mengetahui secara mendalam apa sih kendala-kendala masyarakat, masyarakat pedesaan, misalnya yang kurang koneksi, jauh dari perkotaan, akses pendidikan sulit, jalan sulit. Kalau kita belum merasakan bagaimana dampak ataupun kegelisahan dari lingkungan masyarakat, tiba-tiba kita datang dari pusat kota hadir untuk maju atas nama Mandailing Natal, itu kan kurang ini Bang ya. Jadi, kita khawatir lima tahun ke depan bukan malah perbaikan lagi, malah kemerosotan. Banyak pendidikan semakin melemah, misalnya ekonomi semakin sulit. Oleh karena itu, sebenarnya idealnya tadi itu kita harus bisa membenahi dari atas tadi Bang, karena kita udah tahu kan bagaimana faktor ataupun efek daripada jaringan tadi, saya katakanlah jaringan misalnya, kedekatan dengan elit politik yang ada di pusat. Ini kan kembali lagi nih, persoalan tentang habit tadi, bagaimana caranya kita bisa merubah itu. Tapi menurut saya, tiga calon tadi, kalaulah memang mereka bisa turun, misalnya, jangan hanya berkedok kampanye, tapi bisa coba merasakan bagaimana nuansa masyarakat desa, apa sebenarnya yang menjadi keluhan, itu bisa menjadi pengobatnya. Jangan hanya berkedok kampanye, formalitas esensial, ambil dokumentasi, dan lain-lainnya, tapi cobalah duduk dengan masyarakat dari hati ke hati. Jangan hanya ada kepentingan tersendiri di situ. Cobalah kita berdialog, mengalibatkan semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak muda, mahasiswa, biar kita memang tahu bagaimana rupanya kondisi ekonomi kita, sesulit apa rupanya masyarakat sekarang. Karena banyak para leader-leader itu, ataupun elit-elit itu, dia tidak tahu bagaimana sakitnya mereka di atas tertawa misalnya, perjalanan misalnya, perjadin dan SPJ dan sebagainya itu, menikmati sementara masyarakat kita sengsara, ya memang jadi itu, tentunya menjadi catatan lah, catatan kritik pedas bagi calon-calon yang sudah muncul di lingkungan masyarakat doang. Jadi saya tertarik nih, wadih, bahwa di saat sekarang ini yang paling menentukan itu adalah isi tas. Apa itu juga yang menjadi pengaruh atau yang melatar belakangnya? Tidak terdengarnya isi-misi para kepecahan kepala daerah kita. Padahal, tujuh hari lagi mereka akan melatar ke KPU. Karena, saya ingat betul ketika tahun 2020 lalu, sebelum ada, apa namanya, sebelum ada debat kandidat oleh KPU, itu bisnis-misi itu sudah berseluwiran di media sosial. Sehingga masyarakat bisa menimbang. Misalnya, waktu itu Dahwin, Dahlan dan Pak Aswin itu membuat bisnis-bisinya disebarkan melalui media sosial yang memang diperang oleh timnya, begitu juga tetapi saat ini, tujuh hari, bahkan sampai hari ini masih cuma satu yang menunjukkan bahwa mereka punya wakil. Ini kan sebuah paradoks. Kita mau menawarkan kepada masyarakat pemimpin, tetapi tujuh hari sebelum penempatan, baru satu orang yang menunjukkan siapa wakil bupatinya. Nah, apakah ini memang pengaruh dari istrinya itu atau memang cara pandang mereka terhadap masyarakat yang sudah berubah dari lima tahun yang lalu? Saya tahu dan terlibat di Gilkada atau pemimpin itu dari 2009-2010. Jadi, 2010 atau 2009 caleg atau calon kepala daerah itu masih aktif mempromosikan bisnis-bisnis. Bahkan ada program nyata di wilayah kampanyenya. 2015 itu mulai ada kemerosotan. meskipun masih ada bisnis-bisnis dan program-program lain. Tapi sudah mulai berkurang. Kemudian 2020 kita lihat mulai dihidupkan kembali tapi 2020 ini karena memang dinamika situasi politik nasional yang seperti ini artinya rekomendasi partai ini kan diambang ketidakjelasan. Artinya menarik sana-sini banyak tokoh-tokoh yang berpeluang sehingga kemudian begitu sulitnya untuk mendapatkan wakil yang cocok misalnya kita bawa wakil dari Nasdem tapi tidak cocok di partai lain misalnya atau kita bawa dari PKS tidak cocok di partai lain hal itu yang menyebabkan bahwa saat ini hanya bangsaipula yang sudah mendapatkan wakil karena memang PKB dan PKS ini kan satu visi PKB dan PKS kan memang satu visi di pemilu lalu jadi untuk mendapatkan wakil itu lumayan mudah karena sudah dapat dukungan dua-duanya baru kemudian di tahun ini kita tidak melihat visi misi belum ada bahkan ini sudah tanggal 21 pendaftaran tanggal 27 visi misi calon-calon itu belum jelas kita belum tahu apa yang mau dibuat apa yang diinginkan bang Sepula apa yang diinginkan bang Ipan atau bang Harun kita belum tahu atau jalan-jalan mereka sudah memangkannya tidak penting lagi karena bagi paradigma politik sekarang itu visi misi itu tidak penting karena toh jadipun nanti tidak seluruhnya dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan yang paling penting bagi kita sekarang ini apa manfaatnya buat kita begitu ya kan itu pandangan sekarang apa manfaatnya buat kita ketika kita pilih apa yang dia berikan untuk kita ini yang sekarang jadi bahaya nah ini kan dari yang tadi Wadi sampaikan bahwa artinya apa yang ada bagi kita berarti kita pasrah menerima keadaan ini tetapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ada anak muda yang punya integritas daya pikir yang luas kemudian harapan kita sebut tadi harapan untuk kehidupan yang lebih baik ditawarkan dengan kondisi sekarang itu memang harus pasrah atau memang bagaimana kalau di kita yang anak muda tentu harus merubah itu dan memperbaiki itu tapi kan saya belum lihat ya DPT Madina ini persentase anak muda berapa tapi kalau secara nasional kan anak muda sudah di atas kalau di Madina ini saya belum tahu saya belum baca DPT utuhnya berapa sekarang persentase anak muda kalau persentase anak muda ternyata lebih besar ini kesempatan untuk kita pemuda mahasiswa kerjasama memperbaiki situasi yang ada sekarang ini jadi jangan lagi isi tas ini yang kedepankan ayo kita bedah sama-sama visi misinya misalnya nanti ada dua calon tiga calon kita bedah sama-sama atau bahkan seperti yang dibilang Amri kita hadirkan mereka di forum terbuka kita bedah visi misinya disitu berani gak mereka yakin gak berani ini kan kita bukan seperti itu kita lihat di 2000 ikan trendnya sudah ada ya benar 2024 ketika beli pers itu kita tahu bahwa Pak Anies Baskiran itu keliling Nusantara itu dan duduk di ruang-ruang akademis menghadirkan para mahasiswa untuk mencapai itu menyampaikan pikirannya menerima kritik dan saran memasukkan dan untuk membedah itu bagaimana nanti pulangnya Indonesia ke depan nah ini kan artinya ada contoh itu sudah ada tetapi apakah para calon-calon kita ini berani tidak ya kan karena ini memang tadi kita tahu bahwa dengan disampaikan ya visi misi dihadapan para akademisi dengan anak-anak muda dengan pikiran yang lebih luas apalagi dengan arus informasi yang begitu dari sekarang itu bisa kita percaya kita punya harapan bahwa itu akan bisa mengubah tatanan perpulintikan nah kalau menurut Amri ada gak kemungkinan para calon ini akan berani apalagi kita tahu yang saat ini yang representasinya lebih dekat dengan anak muda baru Atika yang terlihat diantara calon yang muncul ya kalau saya rasa para calon ini ya harus berani bang jadi kalau misalnya kayak bang Saifullah sama Kak Atika misalnya kita lihat perjalanan dunia pendidikannya yang sudah cukup luas harusnya ini hal yang harusnya mereka yang butuh ini seperti itu mereka yang butuh bukan kita yang butuh karena untuk barangkali dari visi misi mereka itu ada yang mau dirampungkan dari gagasan anak muda dan mahasiswa tadi harusnya mereka yang butuh kira-kira sebelum mereka menggagas ataupun mempublikasi terkait visi misinya mereka berdialog dulu dengan mahasiswa dan pemuda harusnya seperti itu tapi saya berharap para calon nantinya calon bupati dan wakil bupati harus berani bang harus berani terlepas tidak beraninya disitulah kita lihat sejauh mana kapasitas tadi tuh nah ini gak ada gak rencana untuk membuat semacam MOU atau kerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk meletakkan mereka di ruang-ruang akademis nah kalau untuk sejauh ini kita belum ada pembahasan sampai ke sana bang tapi itu tidak menutup kemungkinan karena kita juga masih proses rot kepada kawan-kawan mahasiswa kepada kawan-kawan penting-penting organisasi untuk menggagas bagaimana konsep sebagus mungkin sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin gitu bang oke itu tadi sudah kita lihat pandangan dari Wadi dan Amri terkait situasi politik sekarang dan kondisi para calon dan pandangan para anak muda ada satu hal ini yang menarik dari ini sebenarnya diawali dari kontestasi politik nasional dari 2014 ketika calon mahasiswa itu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu terjadi polarisasi kita kemudian mengenal ada Kampret ada Cebong lalu di 2019 itu juga terjadi lagi karena yang bertarung hanya Jokowi dan Prabowo lagi lalu kemudian itu terjadi polarisasi nah 2024 ini juga seperti itu hanya ada Pak Prabowo dan Pak Anies itu juga membuat polarisasi dan itu kita rasakan juga di bandingan Natal dalam konteks pilkade orang-orang yang dulunya merupakan gerbong atau tim pemenangan dari Dahlan Aswin itu terkesan sering apa namanya ada semacam polarisasi ketika pemerintah melakukan kebijakan yang tidak populer itu akan dikretik habis-habisan begitu juga dengan anak muda ataupun gerbong dari Suheri Atika itu memberikan benteng menahan gempuran itu dengan argumen-argumen yang terkadang argumennya tidak masuk di akal artinya apa polarisasi itu juga terjadi di Kabupaten Banding Natal dan tidak sedikit dari anak muda yang turut serta membuat polarisasi itu yang sekarang katanya harus ada politik yang gembira jadi bagaimana sebenarnya Wadih dan Rambe melihat hal ini polarisasi di Kabupaten Banding Natal dan upaya apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda sehingga polarisasi ini tidak semakin meruncing dan sehingga kita menganggap bahwa pertaruhan politik itu atau pelikada itu ya bukan pertaruhan politik pelikada itu hanya sebatas untuk menentukan siapa yang akan memimpin Banding Natal ke depan dengan catatan ketika mereka salah kita bersama-sama baik yang sebelumnya mendukung sebelumnya berseberangan itu menyampaikan bahwa itu adalah hal yang salah tapi ketika mereka membuat sebuah koristasi kita sepakat bahwa itu harus diapresiasi menurut Amri bagaimana yang harus dilakukan anak muda terkait polarisasi ini kalau saya dari pandangan mahasiswa ya Bang terkait masalah polarisasi politik yang gembira seperti itu saya kurang tepat menurut saya kurang tepat untuk menggunakan kata politik ruang gembira apalagi di masa yang sekarang ini kita lihat perjalanan politik di Indonesia katakan khususnya di Banding Natal bagaimana bisa kita untuk beri yang gembira sementara salah satu tim calon salah satu kubu saling menjatuhkan satu sama yang lainnya saling menjatuhkan satu sama yang lainnya seling saling menebar isu-isu kebohongan hoax katakan menggiring opini yang tidak harus sepantasnya untuk digiring hal yang kecil digiring menjadi hal yang besar bagaimana kita bisa riang gembira selanjutnya bagaimana kita bicara tentang konteks riang gembira sementara masyarakat kita masih dalam kondisi seperti ini loh Bang angka pendidikan angka kesehatan ekonomi tidak stabil masih banyak kita yang kekurangan kekurangan untuk kebutuhan pokok lah katakan masih banyak keterbatasan disitu jadi dalam pandangan saya sebagai mahasiswa untuk memahami terkait misalnya riang gembira tadi itu kurang tepat lah kita gunakan karena bagaimana kita bisa riang gembira sementara kondisi kabupaten kita masih seperti ini nah ini tadi Amri untuk yang tadi Amri bilang bahwa ada isu yang kecil dibesar-besarkan nah bagaimana sebenarnya bagaimana seharusnya anak muda berperan aktif untuk menutup ruang ini sehingga yang terjadi ruang itu memang benar-benar adu gagasan adu pencapaian dan sebagainya jadi kalau dalam pandangan mahasiswa Bang kan ada banyak jenis organisasi mahasiswa disini seharusnya peran pemerintah ataupun calon lah bakal calon maupun calon ke depannya bisa melibatkan semua stakeholder mahasiswa tadi dari semua jenis organisasi agar apa leader-leader dari masing-masing organisasi mahasiswa kan tentunya mempunyai mempunyai power mempunyai pengaruh lah begitu cobalah kita dudukkan semua petinggi-petinggi organisasi mahasiswa misalnya ada satu opini yang digiring di kalangan masyarakat mahasiswa lah sebagai representasi untuk memberikan edukasi tadi untuk memberikan memfilter lah katakan mana isu-isu yang hoax mana isu-isu yang opini mana yang memang sesuai dengan fakta ini nanti tidak terjadi misinformasi sehingga dianggap mahasiswa itu menjadi taming dari para calon jadi sebenarnya tinggal lagi poinnya tadi adalah bagaimana mahasiswa ini memberikan informasi tadi ini ataupun memberikan berita-berita tadi ini sesuai dengan fakta dan tidak hanya membesarkan salah satu calon tadi kan konteks kita ini bukan di calonnya tapi opininya yang digiring ke masyarakat seperti itu jadi bukan hanya satu calon saja jadi peran mahasiswa ini misalnya ada semua jenis opin yang digiring bukan kita hanya berfokus kepada salah satu kandidat saja semua jenis opini yang membuat resah di kalangan masyarakat karena masyarakat ini mudah terus menerima arus informasi jadi sekadang kalau bahasa ininya blunder lah kita untuk mana yang betul apakah isu yang ini apakah isu yang ini jadi harusnya poin mahasiswa disitu hadir seperti itu kalau Wadi sendiri melihat dari akhir situasinya polarisasi dan itu memang kita rasakan kebetulan saya bekerja di lembaga survei jadi ada beberapa titik di sumut yang saya ambil termasuk tabak sel dan kabupaten Madina itu masyarakatnya memperoleh informasi politik itu 70% dari sosial media jadi memang apa yang terjadi yang kita lihat sekarang polarisasi ini adalah tentu peran besar sosial media sehingga residu-residu dari pilkada 2020 lalu masih diterasakan hari ini karena setiap hari setiap hari kita buka sosial media masih ini terus bagaimana peran anak muda mengatasi itu tentu saya pikir kita harus duduk bersama ornamen-ornamen kepemudaan toko-toko pemuda pemerintah kita harus duduk bersama apa sih yang sebenarnya menjadi kekecewaan anak muda terhadap pemerintahan ini dan tentu dengan alasan-alasan yang logis anak muda kecewanya apa dengan pemerintah ayo kita benahi sama-sama ayo kita kembalikan kerelnya anak muda pengennya apa yang belum terpenuhnya apa ayo kita kembalikan kerelnya anak muda kan hanya butuh didengar sebenarnya kalau istilahnya sekarang kita cuma butuh didengar kita cuma pengen didengar butuh ruang untuk curhat jadi ruang itu sekarang gak di ruang-ruang itu yang tidak ada yang tidak ada makanya mereka curhat di media sosial curhat di media sosial dan media sosial ini tentu sekian tahun jejaknya tetap terlihat bener nah jadi itu yang membuat residu-residu pilkada 2020 lalu masih kita rasakan sampai hari ini mengenai politik yang gembira tadi memang itu saya pikir sesuatu yang bagus ya untuk bisa memfilter residu-residu ini artinya setiap calon atau tim pemenangan dari masing-masing kandidat nanti sudah tidak lagi saling memburukan misalnya saya dan Amri maju nih Amri memburukan saya saya memburukan Amri sudah tidak lagi seperti itu tapi bagaimana kita lihat keagraban masing-masing kandidat nanti mereka memperlihatkan bahwa politik ini bukan ajang untuk berkonvestasi tapi begini saya potong sebentar ya ini kan sebenarnya kita lihat pada tataran manapun baik ya di tingkat nasional provinsi dan juga daerah itu sebenarnya elitnya itu yang bertarung itu sebenarnya satu sama lain itu saling wakam sering terbuka kita tahu sendiri bagaimana panasnya pilkada 2020 tetapi kita tahu juga dari informasi yang bisa dipercaya itu bahwa Pak Suher dan Pak Dalai itu sering berjumpa iya iya kan artinya kan ini kan ditetaran tim pemenangan yang membuat meruncing ini nah ini sebenarnya bagaimana perang serta pemuda ini untuk mereduksi residu-residu tadi sehingga tercipta politik yang renin mirah politik yang mengempatkan gagasan ya maksudnya saya pikir pola itu yang harus kita ubah jangan lagi pandangan masyarakat selama ini kan kita bertengkar di bawah yang atas ngopi-ngopi bersama nah itu yang harus kita ubah sekarang biar mereka calon ini yang depan kita yang toko mudanya ngopi bersama kita boleh beda kandidat tapi gagasan-gagasan kita ini yang kita bawa harus kita titikkan ke calon masing-masing nah kemudian kamu bawa gagasan apa disana aku bawa ini nih di si A kamu bawa apa di si C gitu misalnya jadi residu-residu ini nantinya ketika mereka terpilih dan salah satunya yang menang tentu yang dua ini kan tertinggal aspirasi mereka ini yang kita bawa dan kita titikkan tentu gak semuanya bisa kita akomodir tapi satu dua kan tentu bisa kita akomodir dari mereka apa sih kecewaan kalian yaudah ayo kita bareng kita bikin ini kita sampai ke pemerintahan dan ini kan sesuatu yang baru kalau istilah sekarangnya itu kolaborasi iya tentu kita memandang selama ini kan politik itu adalah kontestasi untuk meraih kekuasaan nah itu yang harus kita ubah saya pikir politik jangan lagi kita anggap sebagai kontestasi untuk berkuasa tapi ajang kontestasi ajang kontestasi untuk menumpahkan pikiran-pikiran kita jadi kolaborasi pikirannya kandidat A misalnya Bang Sepula pikirannya Bang Ipan pikirannya Bang Harun nanti kan kita satukan di pilgada ini dengan kondisi sekarang Wadih melihat ada gak harapan untuk menyatukan paksi-paksi kita sudah paksi-paksi itu untuk duduk bersama dan membuat suasana politik yang lebih menyenangkan saya pikir kalau kita anak-anak muda mempunyai ruang di tiga kandidat itu sangat ada tapi kalau masih kaum-kaum tua yang punya ruang di sana sangat sulit kejadian makanya saya kutip sedikit dari mereka orang-orang tua itu layak ditembak di lapangan banteng saya pikir kalau di pilgada Madinah kali ini mereka yang tua-tua ini harus kita bunuh posisinya maksudnya harus kita matikan ruang-ruang biarlah mereka menjadi pemilih saja biarlah mereka jadi pemilih saja atau penuntun kita artinya apa yang tidak boleh kita lakukan yang misalnya menyalahi norma-norma budaya mereka arahkan kita tapi kalau untuk urusan gagasan-gagasan ini biarlah menjadi urusan anak muda nah ini menurut Wadi apa yang membuat ada semacam benteng besar sehingga anak muda tidak punya ruang untuk masuk ke dalam ketakutan kalau saya lihat secara dari sebesarnya ini ketakutan karena kalau yang anak-anak muda 20-an dan 30-an ini masuk begitu cepat ke ruang itu tentu yang satu tingkat diatasnya tidak punya ruang karena yang anak-anak muda ini kan semangatnya masih tinggi waktunya masih banyak badannya masih fit mereka yang tua ini kan sudah mulai harus butuh waktu istirahat banyak kalau kita kan sekarang bekerjanya lebih banyak istirahatnya sedikit tapi kalau yang tua-tua ini bekerjanya sudah lebih sedikit istirahatnya banyak jadi lebih tenang jadi itu mungkin yang menurut mereka lebih banyak ngopi bersama ya iya benar kita yang ribut di bawah kita ribut di bawah kan oke kita tahu bahwa kemarin ada putusan MK yang mengubah abang batas parlement teresot itu dari 20% kemudian diturunkan sesuai dengan banyaknya jumlah suara di situ ada yang dapat 10% ada yang 8,5% ini kan kita tahu sendiri bahwa ketika putusan MK keluar itu berlaku saat diputuskan artinya saat itu keputusan itu sudah berlaku karena MK juga tidak menyampaikan kapan akan dimulai keputusan tersebut nah ini kan membuka ruang baru kita tahu bahwa saat ini yang sudah sah dan nyata mengeluarkan B1 KWK itu baru PKW dan PKS dulu memang setiap partai di Menteri Natal tidak ada satupun yang bisa mengusung calon sendiri Gerindra tanggung satu kursi Golkar cuma 6 kemudian ada PKB, Demokrat, Nasdem yang punya 5 kursi dan PKS 4 kursi yang 6 partai ini sekarang punya kuasa dan mewenang untuk mengusung sendiri menurut Wadi apakah ini peluang bagi anak muda untuk bergabung dengan mahal politik yang lebih murah atau bagaimana? saya memandang ini hal yang bagus hal yang bagus bagi anak muda dan bagi semua tokoh-tokoh politik yang ini terlibat karena kalau parliamentary thresholdnya masih 20% tentu hanya memunculkan 5 calon maksimal kalau untuk kita ya dan itu pun dengan catatan setiap punya kursi yang sama jadi kalau dengan 5 calon katakanlah setiap tim itu punya keterlibatan 20 anak muda jadi hanya 100 anak muda yang terakomodir tapi kalau dengan parliamentary threshold yang baru dan semua partai politik yang tidak punya kursi di DPRD pun bisa mengusung dengan akumulasi tentu bisa maksimal kalau di Mandeling Natal itu 8,5% itu bisa menghasilkan bisa 10 calon kalau 2010 kan ada 7 ya 7 atau 6 itu jadi ruang-ruang terbuka untuk anak muda itu semakin banyak baik itu sebagai kandidat atau sebagai tim pemenangan jadi semakin banyak calon semakin banyak ruang untuk anak muda yang penting itu tadi kita jangan merawat residu-residunya yang kita rawat adalah gagasan yang kita bawa masing-masing itu tapi itu juga kalau kita menimbang ya semacam tahun 2010 lah waktu itu kan banyak kandidat jadi residu itu tidak muncul di sebelumnya artinya kan karena banyak ruang-ruang yang lain ini kan karena cuma dua kan nah itu ini mungkin kan gak kalau misalnya residu residu 2024 dengan kita asumsikan bahwa ada 4 sampai 5 calon itu akan hilang menuju 2019 tentu akan lebur sendiri karena ada begitu banyak calon kalau head to head kan dia akan fokus menyerang kandidat lain kalau tidak head to head misalnya ada 4 calon tentu fokusnya banyak tidak hanya menyerang Bang Saipullah misalnya tidak hanya menyerang Bang Ipan atau Bang Harun daripada menyerang alih-alih daripada menyerang bagus kita promosikan diri kita karena kalau menyerang banyak yang harus diserang nah kalau untuk apa dari perspektif mahasiswa terkait putusan MK ini yang disambut baik oleh banyak masyarakat kita ini saya sepakat sama seperti yang disampaikan Bang Wadi dari pandangan mahasiswa ini lebih dominan arah positifnya karena tentunya semakin diturunkan angka dari 20% tadi itu semakin banyak keterwakilan atau representasi bukan hanya partai-partai yang besar saja bisa untuk maju ataupun memunculkan kandidatnya terkadang kandidat yang muncul ini bukan representasi dari masyarakat tapi daripada elit politik tadi jadi semakin kecilnya persenan tadi yang diturunkan dari putusan MK tadi semakin memberikan banyak ruang nah sebenarnya yang dibilang Bang Wadi peran anak muda peran mahasiswa disini semakin terbuka jadi kalau kami memandang dari putusan MK ini lebih dominan positif baik itu bagi masyarakat seperti itu Bang oke ini pertanyaan terakhir dari untuk Malinakir dan juga BEM ya ini pertanyaan yang sama bagaimana sih menurut kalian calon yang paling ideal untuk memimpin Mandeling Natal ini dari perspektif anak muda ya bukan masyarakat secara umum ya kalau pandangan saya tentu calon yang paling ideal untuk Mandeling Natal itu yang paham betul dengan situasi dan kultur masyarakat Mandeling Natal yang pertama dan kemudian kalau dia orang tua yang sudah berpengalaman tentu harus saya pikir penyeimbangan seperti apa yang terjadi di nasional paketannya harus anak muda jadi calon-calonnya harus mencari anak muda ya harus cari yang anak muda mulai sekarang misal Bang Ipan kalau mau maju harus cari anak muda bisa saya ini tawaran bisa saya atau bisa siapapun tokoh-tokoh muda yang muncul dari Mandeling Natal dan tentu harapannya anak-anak muda yang muncul di Mandeling Natal ini bukan karena ketokohan orang tua atau karena isi tas jadi saya pikir kalau yang paling cocok untuk memimpin Madinah itu adalah yang modal sosialnya tinggi kemudian yang paham kultur masyarakat tentunya kemudian latar belakang pendidikannya bagus kemudian satu yang paling penting tidak alergi dengan anak muda makanya saya bilang tadi hal yang paling penting paketannya adalah anak muda karena kalau paketannya sudah anak muda ketemu anak muda dia sudah gak canggung komunikasinya gak gak kaku tidak kaku jadi dia bisa memposisikan diri sebagai kita apa keluhan-keluhan kita di masa muda dia tahu begitu kira-kira kalau menurut saya nah kalau dari perspektif mahasiswa bagaimana sebenarnya sosok calon atau pemimpin daerah yang paling ideal untuk Bapak Taneling Natal jadi dari pandangan mahasiswa idealnya untuk leader atau pencalon Bupati dan wakil yang ada di Mandeling Natal ini tentunya adalah perjalanan pendidikan dia sejauh mana tingkat pendidikan ini tentu sangat mempengaruhi bagaimana literasinya kemampuan berkomunikasinya selain daripada itu yang tidak kalah penting adalah memang visi-misinya makanya visi-misi ini adalah hal yang sangat krusial kita tidak bisa dapatkan visi-misi ini di akhir-akhirnya sebenarnya bang harusnya dari awal pun kita ini udah dipromosikan jadi visi-misi itu adalah gambaran dia 5 tahun ke depan ya kan seperti itu jadi masyarakat udah bisa memantau ini visi-misinya kemari jadi kita udah tau bang jangan kita dikasih tau visi-misinya di momentum akhir-akhirnya seperti itu karena faktor apa tadi kan misalnya manipulasi dan lain sebagainya jadi idealnya tadi itu yang pertama sistem pendidikannya perjalanan pendidikannya yang kedua visi-misinya tentunya yang ketiga dia memang betul-betul memahami apa kendala-kendala yang ada di Mandeling Natal ini saya kasih contoh kita jangan terlalu luas membahas isu misalnya secara global misalnya kita bicara tentang teknologi yang buat robot misalnya seperti itu misalnya dia bahas visi sementara kita di ISA-DSA ini jangankan kita bahas teknologi sementara jalan kita aja masih sulit kan seperti itu misalnya bang jadi visi-misi menurut saya hal yang paling penting untuk menentukan kualitas pemimpin bang seperti itu oke terakhir ini tolong sampaikan pesan ke para anak muda agar tidak patis agar mau terlibat dengan politik kita berharap karena kita tahu bahwa di 2029 2035 itu persentase anak muda ini atau bonus tim orang itu benar-benar bisa kita membuatkan untuk membangun Mandina ke arah yang lebih baik silahkan harapannya kepada generasi-generasi muda Mandeling Natal mahasiswa atau anak-anak muda seluruhnya harapannya kita harus terlibat aktif dan berperan penting dalam perhelatan pilkada 2024 ini baik itu sebagai tim pemenangan atau apapun itu boleh di penyelenggara pemilu dan lain-lain tapi yang pastinya anak muda harus punya ruang yang lebih daripada sekedar menjadi partisan atau tim hore-hore kita harus punya ruang untuk memberi gagasan keterlibatan kita di politikal ini adalah merawat harapan kita ke depan merawat Mandeling Natal ke depan jadi kalau kita tidak terlibat atau apatis di 2024 ini tentu 2029 kita tidak punya harapan lagi untuk memperbaiki Madinah atau bahkan memajukan generasi muda jadi apapun intinya anak muda harus terlibat di 2024 ini kalau dari Amri harapannya tentunya untuk kawan-kawan mahasiswa yang terpenting kita tidak boleh buta politik karena ingat kita ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ada tiga kewajiban yang harus kita tunaikan bagi saya momentum pilkada ini adalah bentuk Tridharma Perguruan Tinggi poin tiga ini adalah bentuk pengabdian kita ini adalah bentuk dedikasi kita sebagai seorang mahasiswa oleh karena itu ciri-ciri daripada mahasiswa itu kritisnya intelektualnya kemampuan bernalar analytical thinking itu tidak boleh hilang jadi sebagai seorang mahasiswa kita harus terus menjaga integritas kita karena kita salah satu pilar bangsa ini mungkin begitu bang oke terima kasih untuk Madina Kira yang sudah bergabung dengan kami disini memberikan sebuah pikiran sementara Natal ya ya sementara dimanapun anda berada demikian bincang-bincang kita di ngopi kali ini ngoprol pilkada dengan melihat pilkada keupatan Natal dari perspektif para muda Nicolo Maciapeli pernah mengatakan bahwa para pemimpin harus mengutamakan stabilitas dan kemakmuran negara yang dipimpin bahkan jika itu menggunakan tipu daya kekerasan atau manipulasi tentunya untuk mencapai stabilitas yang pertama adalah keterlibatan anak muda kita berharap pilkada 2024 ini berjalan dengan damai berjalan dengan riang gembira dan melibatkan anak muda yang lebih banyak dipikian sampai jumpa di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh horas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati